Intro Ya untuk mengawalai ANYUS pagi hari ini ada 50 rumah di Makassar Sulawesi Selatan Ludis terbakar malam tadi Belasan unit pemadam kebakaran yang dikerahkan kesulitan menjinakkan api, sementara itu seorang pria tewas tersengat listrik saat ikut memadamkan api Kobaran api dengan cepat membesar dan membakar puluhan rumah warga di jalan Makassar, petugas damkar sempat kesulitan memadamkan api karena akses jalannya sempit dan terpaksa harus menaik hingga atap rumah warga karena api bertambah besar dan semakin menyebar diduga kuat, api berasal dari rumah salah satu warga yang ditinggal pergi hingga terjadi hubungan pendek arus listrik seorang warga yang diketahui bernama Yamin tewas tersengat listrik saat berupaya memadamkan api yang membakar rumahnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati